Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Selain itu, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu pun ikut mundur dari jabatan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkap Presiden Jokowi Dodo telah menerima surat pengunduran diri Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden pun hari ini menandatangani kepres pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Pratikno tidak menjelaskan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengunduran beliau-beliau. Dengan mundurnya Bambang dan Doni, Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Selain itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni diangkat sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden berharap Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan IKN. Mengangkat Menteri PUPR Bapak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan... Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menepis kabar mundurnya Bambang terkait rencana upacara 17 Agustus di IKN yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Basuki pun memastikan Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Negara setelah instalasi air IKN selesai. Pengerjaan saluran air ditargetkan rampung pada akhir Juni atau awal Juli 2024. Pak, berarti untuk rencana Presiden berkantor di IKN Juli akan tetap on schedule, Pak? Insya Allah, kalau airnya masuk, Juli ini akan masuk. Sekjen PDP Hasto Kristianto menyebut mundurnya Kepala Otorita IKN menunjukkan tidak matangnya perencanaan pembangunan IKN. Hasto menyebut, tidak keadanya ruang perencanaan yang matang menyebabkan beban kerja bagi pejabat di IKN terlalu berat. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami yang harus berjalan yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Presiden Jokowi Dodo masih mencari kandidat definitif untuk memimpin Otorita IKN. Jokowi berencana menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti di IKN. Tim Liputan, Kompas TV. Dua pejabat otorita IKN hari ini mundur dan akankah mundurnya dua pejabat IKN ini bisa berpengaruh terhadap investasi dan percepatan pembangunan IKN? Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR Fraksipan, Gus Pardi Gauss dan Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardian Syah. Selamat malam Pak Gus Pardi, Pak Trubus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Gus Pardi. Kalau PAN melihatnya apa iya? Seperti PDIP yang tadi bilang kritiknya targetnya terlalu berat untuk IKN ini dan bahkan perencanaannya tidak matang. Ya saya memang beberapa hari yang lewat ditelepon oleh berbagai mass media menanyakan tentang kebenaran daripada Pak Bambang serta Pak Tony mundur dari jabatannya. Tapi ketika itu dibinangkan pada hari ini bahwa informasi itu benar adanya. Tentu saya dikagetkan dan merasa prihatin terhadap mundurnya dua tokoh dalam rangka proses pembangunan IKN ini. Tentu kita yakin dan percaya bahwa sistem di pemerintahan dan pembangunan kan sudah ada mekanismenya. Oleh karena itu saya berharap dengan mundurnya dua tokoh ini tidak akan berpengaruh terhadap proses pembangunan terhadap IKN ini. Kalau Pak dari PAN apakah melihat bahwa ada target tinggi yang tidak bisa dicapai oleh dua pejabat ini sehingga memilih mundur? PAN melihat ke arah sana? Saya ketika kami komisi dua melakukan RDP beberapa bulan yang lewat saya adalah orang yang mempertanyakan progres report dari sendiri sebagian oleh Pak Bambang itu ketika beliau memimpin RDP dengan komisi dua memang banyak capaian-capaian yang menurut emat saya sulit untuk bisa target itu sesuai dengan target yang diharapkan. Lalu saya mempertanyakan ketika itu persoalan keinginan untuk melaksanakan hari proklamasi menurut emat saya ketika itu saya ungkapkan hari proklamasi itu kapan saja bisa dilaksanakan dimana saja bisa dilaksanakan tidak tergantung kepada proses daripada pembangunan. Jadi korelasi antara pelaksanaan hari proklamasi dengan progres report terhadap pembangunan menurut emat saya bukanlah sesuatu yang penting kita bahas tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana proses report yang ditargetkan oleh pemerintah begitu juga skidul yang direncanakan oleh kepala IKN itu sesuai dengan harapan dan keinginan. Dan perlu juga dicatat bahwa Pak Bambang itu kan manajerial soal pembangunan adanya kan di PUPR oleh karena itu soal progres report pembangunan itu pelaksanaannya tentu lebih banyak kita tanyakan kepada Pak Basuki sebagai pelaksana daripada proyek tersebut. Sedangkan Pak Bambang adalah orang yang memanaj bagaimana proses secara menyeluruh itu bisa diatur sedemikian lupa sesuai dengan harapan dan keinginan daripada Bapak Presiden. Baik. Kalau dari Pak Trubus lihatnya apa sih yang jadi kendala utama dalam mewujudkan target IKN pembangunan, percepatan pembangunan IKN dalam waktu dekat ini sehingga ada dua pejabatnya mundur? Ya menurut saya adanya banyak protes-protes dari masyarakat ada juga yang memang selama ini cukup muncul di publik kemudian juga persoalan ini Mbak apa namanya pembebasan lahan tanah gitu nah ini menjadi hal yang sangat prinsip juga karena apa? karena pembebasan tanah selama ini banyak mengalami kendala sehingga ini menimbulkan pertimbangan yang berat bagi Pak Bang Susantono untuk melaksanakan selain itu juga ada persoalan infrastruktur pendanaannya yang sampai hari ini masih murni menggunakan PBN dan belum ada investor yang masuk juga di situ sehingga kelihatannya dengan target-target yang selama ini ditetapkan itu memang jauh dari harapan artinya belum realistis Mbak sehingga ini menembakkan beban berat bagi Pak Bang Susantono dan kawan-kawan untuk melaksanakan secara-secara apa namanya realistis gitu ya yang selanjutnya saya melihat Pak Bang Susantono menghadapi situasi yang berat tekanan-tekanan dari kementerian PUPR karena selama ini kan meskipun dia sebagai pelaksana manajer di lapangan toh di dalam konteks ini adalah oh IKN itu sifatnya otonom sehingga dia harus bisa mampu mengembangkan secara cepat tetapi karena situasinya yang diburu-buru kemudian juga karena targetnya banyak yang mulut-mulut juga sehingga yang terjadi adalah bagi Pak Bang Susantono mau tidak mau dihadapkan oleh situasi yang yang tidak ada pilihan kecuali mengundurkan diri gitu Mbak jadi ini memang yang sangat realistis dan logis dalam pengertian bahwa apapun yang terjadi siapapun yang memegang kondisi ini akan berat Mbak apalagi target adanya 17 Agustus harus apa namanya istilahnya proklamasi di sana lah kira-kira seperti itu Mbak ini kan satu hari bahkan diumumkannya sebelum Pak Presiden Jokowi hari ini sudah ada di IKN tapi harusnya besok sudah mulai groundbreaking dan sebagainya kalau Pak Gus Pardi lihat dengan ditunjuknya Pak Bas backgroundnya infrastruktur PUPR lalu Mas Raja Juli itu soal agraria tata ruang apakah memang bisa dianggap menyelesaikan permasalahan infrastruktur dan juga pembebasan lahan yang sampai saat ini masih jadi kendala Pak Gus memang sebagaimana kita dapatkan informasi dari berbagai mas media persoalan tanah adalah sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Bambang ketika itu pembebasan tanah adalah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang sederhana dan ketika itu saya juga bagian orang yang mempertanyakan tentang progres report apakah bisa sesuai dengan target nah oleh karena itu karena Pak Bambang ini adalah manajer real sedangkan pelaksana adalah PUPR adalah Pak Basuki tentu kita harapkan dengan ditunjuknya Pak Basuki sebagai pelaksana dari kepala IKN ini tentu kita harapkan percepatan terhadap pembangunan itu sesuai dengan harapan dan kegiatan tapi dari kertas kerja yang disampaikan oleh Pak Bambang ketika kami melakukan RDP beberapa bulan yang lewat memang ada sesuatu yang menurut emat saya sulit untuk dicapai target-target yang beliau sampaikan itu apa itu? ya banyak-banyak banyak hal capaian itu baru ada yang 42 persen 50 persen sedangkan target yang ingin diselesaikan itu dalam jangka waktu 2-3 bulan itu adalah sesuatu yang sulit menurut emat saya untuk direalisasikan oleh karena itu dengan ditunjuknya Pak Bambang Pak Basuki sebagai PLT daripada kepala ini tentu beliau bisa melakukan progres report terhadap percepatan pembangunan ini bisa dilakukan tetapi ini adalah sesuatu yang tidaklah sederhana oleh karena itu saya berharap bahwa kondisi ini tentu harus diselesaikan secara menyeluruh ibarat memasak Bika Bika itu di atas ditekan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden dibawah banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh kepala IKN ini dua mata rantai inilah yang perlu diselesaikan karena bagaimanapun dua hal ini tentu adalah sesuatu yang menjadi kendala untuk melakukan percepatan itu nah Pak Trus bagaimana solusi yang bisa terbayangkan satu menjaga trust investor yang berikutnya adalah percepatan pembangunan iya menurut saya ini harus mencari sosok pengganti Bambang Susantono ya paling tidak orang yang punya kapasitas untuk mendatangkan investor nah selama ini sediakannya orang yang ya setara lah dengan Bambang Susantono tetapi kita percaya bahwa orang Indonesia itu banyak yang meskipun kita belum punya pengalaman membangun IKN itu tetapi orang Indonesia yang punya kapasitas kemampuan untuk membangun IKN saya rasa ada hanya memang ini harus dilakukan satu pemilihan yang betul-betul tepat dalam arti Presiden tidak hanya sekedar menunjuk kepada seorang Menteri tapi ini saya pesimis dengan kondisi yang ada karena apa karena waktu kepemimpinan Pak Presiden Jokowi hanya tinggal beberapa bulan lagi jadi kalau target-target ini selama ini anggaran yang terpakai sudah 75 triliun tetapi yang terlita lihat semua infrastrukturnya belum jauh dari harapan yang ada ya cuma ini apa adanya gitu dengan kualitas saya khawatirnya kualitasnya malah dibawa SNI nantinya itu yang khawatir juga jadi ini harus juga dilihat secara utuh bagaimana kemudian pemerintah tidak semerta-merta mengatakan bahwa dengan ditujuknya Raja Juli Antoni persoalan tanah akan selesai juga saya rasa juga ini satu hal yang misil impossible juga menurut saya itu nah seberapa bisa pemerintah mengatasi tantangan ini percepatan pembangunan dan juga kepercayaan investor di sisa beberapa bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengebut IKN terima kasih Pak Gus Pardi Gauss anggota Komisi 2 DPR Fraksi PAN terima kasih Pak Trubus Rahardian Syah pakar kebijakan publik selamat malam selamat menikmati selamat menikmati